Arya Kamandanu menjadi reseller produk olahraga melalui toko online harga pokok yang dia peroleh adalah P rupiah jika keuntungan yang diharapkan sebesar ki persen maka dia harus menjual produk olahraga tersebut sebesar oke, untuk menjawab soal ini berarti kita harus cari petunjuknya bahwasannya petunjuknya disini adalah harga pokok yang dia peroleh adalah P rupiah nah, kita misalkan harga pokok itu adalah HP gitu ya harga pokok HP nah, petunjuknya tadi adalah P rupiah gitu ya nah, selanjutnya disini jika keuntungan yang diharapkan sebesar ki persen artinya, untung ini kan berarti ki persen dari harga pokoknya gitu ya dimana harga pokoknya adalah P gitu jadi, disini untung ini itu adalah ki persen kali P gitu ya nah, kita misalkan untung itu adalah U berarti untung itu adalah ki persen kali P gitu nah, yang ditanyakan adalah dia harus menjual produk olahraga tersebut sebesar berapa gitu ya oke karena disini untung gitu ya berarti kan disini harga jual itu pasti lebih besar daripada harga beli gitu kan atau gini deh karena ini harga pokok berarti kan harga jual itu lebih tinggi dari harga pokok karena untung gitu ya artinya dari sini kita dapatkan bahwasannya harga jual adalah untung ditambah harga pokok dimana untung disini adalah ki persen kali P jadi, kita buat ki persen kali P ditambah harga pokoknya yaitu disini adalah P nah, berarti kita tulis ini P sehingga dari sini kita bisa keluarin P-nya gitu ya jadinya P kali ki persen atau ki perseratus ditambah berarti ini satu gitu ya jadinya disini kita dapatkan P kali ini kita samain penyebutnya jadinya seratus gitu ya ini jadi Ki tetap Ki terus ini kita kali seratus jadinya seratus gitu ya jadi, kita dapatkan harga jualnya berarti P kali Ki tambah seratus perseratus gitu jadi, inilah jawabannya nah, kalau kita lihat di opsi berarti jawabannya adalah opsi C gitu ya ok ok